Intro Halo semuanya kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Monday Dan hari ini gue akan ngebahas tuntas sama Switch Lite sama casing-casingnya Dan ini adalah Switch Lite yang lagi ngejalanin The Legend of Zelda Breath of the Wild Dan mungkin gue akan mulai bahas itu dari desainnya dulu Secara desain, oh mungkin dari boxnya dulu, dari paling pertama Secara box ini bener-bener kecil banget Kalau kalian bandingin sama Switch Refresh Ini kayak bisa hampir seperempat doang dari Switch Refresh Karena secara isinya kalian cuma mendapatkan sebuah Switch Mini Dan sebuah charger dan kertas manual Jadi kalian gak ada yang dapet dock, gak ada yang buat kontrol gabungin joycon kiri kanan Jadi bener-bener compact banget dan kecil banget Terus kalau kita ngomongin Switch Lite-nya sendiri Mungkin secara desain gue akan ngomongin layarnya dulu Pertama layarnya ini mengalami penurunan dari 6,2 inci menjadi 5,5 inci Dan kalau secara brightness-nya layarnya itu mirip banget sama Switch yang Refresh Jadi kalau yang OG original itu emang lebih gelap Dan yang OG itu kalian bisa lihat ini yang Refresh dan ini yang OG Gak ada bedanya sebenarnya kalau kalian lihat kalau layarnya gelap begitu Terus kalau ngomongin desain juga Sebenarnya persis sih kalau kita bandingin side to side Tapi bisa dibilang kayak dia itu jauh lebih disering aja dibikin lebih kecil Dimana tombolnya ini semuanya sama tempatnya Tombol di bawah untuk colokan segala macam juga sama tempatnya Cuma bedanya disini kita gak punya stand lagi Dan dia lebih ke dedicated micro SD slot Terus karena kita gak punya stand lagi Kita gak usah peduli lagi sama namanya Mau main sambil nge-charge Karena walaupun dia taruh di bawah untuk colokan nge-charge-nya Dia gak akan kepentok Terus kalau kita ngomongin Switch Lite sendiri Mungkin gue akan bisa bagi menjadi 3 kelebihan Yang pertama tentunya adalah portabilitas Dengan kita ngebawa Switch Lite ini Gampang banget dibawa kemana-mana Ringan Terus bahannya itu kayak plastik gitu Jadi kayak enak dibawa kemana-mana Satu hal yang penting buat gue adalah Dia ini satu kesatuan untuk semuanya Walaupun ini bisa menjadi mana sepoin juga yang akan gue bahas nanti Karena kalau kita megang Switch Contohnya mungkin Switch-nya Aldo yang udah lama Dimana kalau Switch yang lama ini kan Kalau gue pribadi ya Karena gue pemennya single player handheld mode Gue tuh suka megangnya tuh kayak begini Kayak satu tangan begini Dan kalau kalian udah sering lepas pasang Joy-Con Itu akan ada kayak wobble-wobble gitu loh Kayak ada rasa-rasa mau patah Jadi dengan satu kesatuan ini Jadi kayak lebih aman aja bawaannya Terus dengan portabilitas dan size-nya yang kecil ini Gue bisa bawa ini dengan kayak Kalau kalian tau kan sekarang lagi jaman-jaman slingback kecil itu kan Itu bisa muat di tas gue Kalau yang ini gue kalau barang bawaan gue banyak Karena gue handphone powerbank dan segala macem Joy-Con-nya itu harus gue lepas Kedua kalau kita ngomongin button-nya Ini kalau kalian hands-on langsung pasti kalian akan berasa Nah walaupun bentuknya itu sama persis Ini kalau untuk masalah button ABXC-nya Dia punya travel distance yang jauh lebih Jauh aja kayak kalau klik itu lebih dalam Terus kalau untuk L dan ZL-nya Ini salah satu hal yang gue suka Dia punya clicky feedback gitu loh Kalau kalian klik itu ada klik-klik Itu beda kalau dibandingin sama si switch OG dan switch refresh Karena ini kalau ngomongin button segala macem Persis ini berdua Cuma beda di baterai sama layar doang Terus Dia juga tetap punya gyroscope Jadi kalau kalian main game Mario Kart Kalian tetap bisa nyetir begini Kalau kalian main Zelda Breath of the Wild Kalian tetap bisa ngarahin panah Dan sisanya sensor-sensor yang lain Selain brightness sensor udah gak ada Dan yang menjadi hal yang bikin orang Pengen beli switch light ini adalah Masalah D-pad-nya ini Dimana D-pad ini sebenarnya Ya permintaan banyak dari fans Dan di switch OG itu gak ada Karena antara Joy-Con-nya di kanan Kan harus dibikin fair ya button-nya Jadi si D-pad ini Kalau kalian main game platformer Seperti Mario Odyssey Kayak game-game yang Cuma jalan doang Kayak Astral C3 Zelda Link Awakening Itu hitungannya masih enak Tapi kalau buat Kalau kata-katanya sebenarnya ya Kalau kayak main game street fighter Yang main game fighting Yang perlu combo yang lebih Complicated Itu kayaknya Kurang enak aja Kayak kurang presisi Dan susah Karena gue bukan pemain fighting Gue gak bisa konfirmasi untuk hal itu Terus yang ketiga yang terakhir adalah Masalah baterai Dimana baterai ini Ini gue cobanya itu adalah Dia di idle Start dari 100% Dan dia itu Blackness sama volume-nya full Dan yang gue compare itu adalah Switch yang refresh Yang emang baterainya 100% nambah Dan juga si switch light ini Dan ternyata Gue kira switch light ini Bakal punya baterai yang jauh lebih panjang Tapi Karena Karena bukan tapi Karena layarnya lebih kecil kan Gue kira Ternyata ini jauh lebih lama Dimana kalau perbandingannya Ini datanya ada di sebelah Datanya adalah Untuk yang switch light ini Dia bisa bertahan selama 8 jam Dan untuk yang switch ini Dia bisa bertahan sampai 9 Sampai setengah jam Jadi kalau diurutin Dari baterai yang paling besar itu adalah Switch refresh Switch light Dan juga si switch OG ini sendiri Terus kalau kita udah ngomongin kelebihannya Kita ngomongin kekurangannya Pertama Secara modifikasi Switch akan jauh lebih fun Karena kalian itu bisa ganti joyconnya Ganti warna Sesuai selera kalian Sedangkan kalau yang si switch light ini Dia cuma tersedia untuk sekarang ya Kuning, turquoise Sama abu-abu Dan nanti ada yang versi Pokemon Sword Shield juga Yang akan segera rilis Dan belum ada Rumor-rumor tentang warna barunya Terus kalau ngomongin Secara Joycon juga Ya Walaupun semuanya berubah Tapi untuk si Analog stick ini Udah di breakdown Udah orang buka Itu gak ada berubah sama sekali Mungkin untuk awal-awal Masih enak Karena kalau untuk awal-awal Kalian tinggal semprot resko Udah dalam untuk bersihin debunya Dan Udah langsung sembuh Tapi lama-kelamaan Kalau udah titik akut Mau gak mau Kalian harus ngirim Satu sistem kalian Buat diperbaiki Kalau untuk si switch OG kan Kalian tinggal ngirim joyconnya Atau mungkin kalian tinggal Beli joycon yang baru Terus Ngomong importabilitas juga Sebenarnya Joycon itu bisa Dikonek ke sini Cuman Kalian harus ingat Walaupun kalian bisa main Rame-rame dengan joycon Kalian harus beli joycon lagi Atau mungkin kalian punya switch Udah punya joycon Layarnya itu kecil Dan kalian gak punya stand Jadi kalian perlu beli stand lagi Nah yang terakhir Sebenarnya yang paling nyesek Adalah masalah limitasi game Dengan kalian menggunakan switch light ini Dan dengan kalian egois Gak mau berbagi gitu ya Kalian gak bisa memainkan beberapa game Kayak 1-2 switch Gak bisa main kayak ring fit Dan itu kalian bisa lihat Di bagian belakang kaset itu Dia ada ngasih lihat iconnya Ini bisa Dimainkan di switch light apa enggak Terus kalau kita ngomongin harga Dan kesimpulan Si switch light ini Ini gue cek di toko hijau Ini 3 juta Yang OG sekarang gue liat Startingnya itu di 3435 Dan ini itu di 4,6 Jadi ini lumayan mahal Kalau untuk yang Oh yang ini 4,6 Ini 3,5 Gue suka ketukar Karena masa joycon doang Buat kalian yang main handheld Single player Main yang bisa diem di tempat kayak gue Yang gak main dock mode sama sekali Walaupun gue punya switch OG Ini bisa menjadi switch pertama kalian Dengan Kalian yang dapat baterai lebih lama Layar lebih tajam Layar lebih terang juga Cuma trade offnya adalah Kalian gak bisa main di TV Gak bisa Gak dapet funnya joycon Tapi kalau kalian itu mau main Satu paket lengkap dock mode Bisa main funnya joycon Bisa ganti-ganti Tapi budget kalian terbatas Yaudah berarti mau gak mau Kalian ngambil switch OG yang harganya 3,5 Tapi kalau kalian emang zultan Budget yang gak terbatas Mau dapet full package nya si switch Yaudah pasti kalian ngambil switch yang refresh Tapi banyak lagi Gue ingetin ya Kalau kalian single player Mainnya handheld mode doang kayak gue Dan mainnya dibawa kemana-mana Dan belum punya switch Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian Kalau gue jual switch OG gue Mungkin gue bisa ngambil ini Karena gue tuh gak pernah main dock mode sama sekali Oke sebelum gue masuk ke closing Gue akan shout out sekali lagi Untuk multi Sekarang gue akan ngebahas barang-barangnya Pertama kita kalau ngeliat Aksesoris ya Ini seperti biasa Hori Seperti artinya si Nintendo Selalu official license Nintendo Dan disini gue punya 4 contoh aksesoris nya Yang pertama adalah Dia semacam Kalau kalian Anak smartphone Casing Dia tuh mirip-mirip desainnya M.O.A.G Dia tuh bedanya Disini juga ada kayak soft case juga Bedanya ini Dia kayak ngasih comfort Grip nya itu beda Karena disini kayak ada tonjolannya Tapi gue pribadi Gue jauh lebih prefer yang begini Yang kayak soft case Soft case 30 ribu 50 ribu nya smartphone Karena Secara desain Secara comfort Secara grip Dia gak berubah Karena switch light ini sendiri Emang udah enak Kembali grip nya Tapi dia juga ngasih protection Karena ini lumayan tebel Jadi kalau jatuh Harusnya setidaknya Masih aman lah Terus selanjutnya Gue juga punya Case nya Dimana case nya ini Juga warnanya banyak Semuanya ini Hori ya Jadi bukan Hori Tapi Hori Ada Hanya Dimana kalau yang ini Case nya itu Bener-bener simple banget Kalian tinggal taruh Switch light kalian disini Dan kalau kalian tutup layarnya Dia punya busa Yang buat nahan Kalau santanya ada gempuran Jadi kalau buat travel Mending ambil yang begini Terus yang terakhir adalah Satu lagi dari Hori juga Dan ini tuh Kalau kalian main switch biasa Ini biasa udah banyak Dimana dia casing biasa Dengan ada tambahan Buat naruh Catrice-catrice kasetnya Dan juga Telah akhir itu Kayak ini tuh buat Kayak mungkin kalian mau taruh Kabel charger Atau joycon dan power bank So itu aja Bisa gue bahas Untuk Nintendo switch light ini Jangan lupa like Comment share Follow instagram kita Di at the lazy monday Gue di jordyleonardo U nya 2 Dan jangan lupa Main ke channel gue juga Di the lazy gadgets Dimana gue bahas smartphone disana Jangan lupa subscribe Thank you so much guys for watching And I'll see you next time Bye bye guys